Dalam hal kami bekerja, kami bekerja berdasarkan ajaran risakti bukan berdaulat secara politik, berdikari dan melakukan teguh nilai-nilai keperibadian bangsa Indonesia. MK melalui keunangan yang diberikan oleh konstitusi, diberikan mengunang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Oleh karena itu, posisi kami menghormati keunangan makam konstitusi untuk melakukan judicial review. Maka keputusan mahkamah konstitusi juga harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Keputusan MK harus diberikan teguh pada nilai-nilai Tuhan, nilai-nilai yang berikut kejujuran, keharifan, dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika ternyata keputusan mahkamah konstitusi yang di luar dari nilai-nilai Pancasila Indonesia, misalnya terlibat konflik of interest terhadap kepentingan orang per orang atau kelompok tertentu, Maka sikap kami adalah, biarlah rakyat Indonesia yang akan memberikan suci lain. Saya percaya, nalar rakyat, baik dan sivil society, kalangan berguruan tinggi, aktivis LSN, mahasiswa, dan lain-lainnya, akan menggunakan nalaran.